Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Presiden Jokowi memuji manuver Partai Nasdem dalam setiap momentum politik. Manuver politik Partai Nasdem dinilai cepat dan tepat dalam menentukan calon pemimpin. Konsistensi Partai Nasdem yang berlandaskan platform gerakan perubahan atau restorasi tercermin dari segala aspek. Salah satunya, bermanuver menentukan calon kepala daerah. Presiden Jokowi Dodo tampaknya salut dengan sikap Partai Nasdem yang bergerak cepat menentukan setiap calon kepala daerah yang ingin berkompetisi dalam kanca pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Presiden Jokowi menilai partai yang dinakodai Surya Palo ini tergolong cepat dalam menentukan sikap politiknya. Menurutnya, kecepatan sangat diperlukan demi perubahan. Begitu tiba-tiba sering sudah pilih calon gubernur. Yang lain belum, Nasdem langsung sudah punya pilihan. Cepat sekali menentukan calon wali kota, cepat sekali. Menentukan calon bupati juga cepat sekali. Cepat banget. Ya, sekarang ini memang kecepatan itu sangat diperlukan. Karena perubahan dunia, perubahan global juga berjalan begitu sangat cepatnya. Menjelang Pilkara Sarantak 2018 dan pemilu tahun 2019, Presiden Jokowi mengingatkan agar Salogan bekerja untuk rakyat sebagai kampanye yang baik dan positif. Jokowi berharap pelaksanaan Pilkara tahun 2018 dan pemilu tahun 2019 bisa berjalan lancar dan aman. Masyarakat tidak boleh terganggu oleh proses demokrasi yang berlaku di Indonesia. Artinya, masyarakat tetap beraktifitas sebagaimana mestinya, meski dalam suasana pemilu. Masyarakat tidak boleh terganggu adanya proses-proses demokrasi yang ada di negara kita. Ekonomi juga jangan terganggu karena adanya Pilkada, karena adanya Pilpres. Kalau rakyat senang dan tenang, kita semuanya juga bisa terus bekerja dalam membangun negara ini, dalam membangun negara kita Indonesia, bekerja untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Karena bekerja untuk rakyat itu adalah sebuah kampanye yang baik. Menyambut tahun politik, masyarakat diharapkan tetap menjaga situasi agar tetap kondusif demi keperlangsungan dan terselenggaranya pesta demokrasi. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta 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 Selamat menikmati